Perkenalkan, saya Elisabeth Yagosuma. Saya akan melaksanakan ujian dinerja PPG Daljad UMS tahun 2021 dengan video pembelajaran kelas 4 tema cita-citaku, sub-tema aku dan cita-citaku pembelajaran yang pertama secara dari. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, hari harus bersemangat. Baik, anak-anak, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan belajar bersama dengan tema untuk hari ini, tema cita-citaku. Sub-tema aku dan cita-citaku pada pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai belajar untuk hari ini, kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang anak untuk memimpin kita semua dalam doa. Atau ketua kelasnya. Ketua kelasnya, Mas Alip, silakan pimpin dengan doa yuk. Yuk, pimpin dalam doa semuanya. Dionkan dulu, mikrofonnya di-onkan dulu. Silakan dipimpin dalam doa yuk semua teman-temannya. Silakan, Mas Alip. Itu belum di-onkan ya? Masih off. Atau yang belum on? Yuk, silakan Mas Alip. Sudah on sekarang. Tepuk semangat, anak-anak. Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat terlebih dahulu yuk. Kita nyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Lagu Kasih Ibu. Kita nyanyikan bersama. Kita nyanyikan bersama-sama. Pak Imo. Kita nyanyi bersama. Ayo, Mas Ivanya. Hanya memberi yang itu. Tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo, nyanyikan bersama. Mbak Natsua suaranya. Tepuk semangat terlebih dahulu. Mbak Natsua suaranya. Tepuk semangat terlebih dahulu. iya bagus anak-anak nah sudah semakin bersemangat ya silahkan untuk hari ini kalian absen seperti tadi pagi ya absen untuk pembelajaran pada hari ini atau kita panggil dulu ya absen satu hadir Alib hadir Ainun hadir absen dua hadir absen tiga hadir absen empat hadir hadir absen lima absen enam tujuh hadir bu tujuh sembilan sepuluh 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 hadir sepuluh semuanya lengkap hari ini baik tiap lezer tentang tempat kita ya anak-anak nah anak-anak pasti sepuluh kalian memiliki cita-cita bisa di testen dulu ya biar tidak tersekerja suaranya nah setiap anak pasti punya cita-cita ada yang cita-citanya menjadi dokter ada yang cita-citanya menjadi guru ada yang cita-usaha guru percaya kalian pasti punya cita-cita bagaimana supaya mengusutkan cita-cita itu harus apa belajar dengan rajin apakah hanya belajar saja berusaha berdoa kemudian pencinta restu dari orang tua begitu ya itu adalah usaha untuk mencapai cita-cita nah sekarang coba guru tanya kalau mas lindra cita-citanya menjadi apa ya pengusaha oh iya pengusaha bagus kalau pengusaha juga mulai dari sekarang belajar dengan baik bagaimana cara berusaha gitu ya berwira usaha yang baik mulai dari sekarang gitu ya sehingga guru doang semua dapat mewujudkan cita-cita nah anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama kalian diharapkan mampu menganalisis ciri-ciri pengisi kemudian menentukan kesimpulan tentang ciri-ciri pengisi menyimpulkan siklus hidup tumbuhan menyimpulkan siklus hidup makhluk hidup yang tidak bermetam dengan tepat kemudian mampu mendesain skema mampu membandingkan tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat kemudian mampu membuat peta konsep dengan tempo yang berdikmah dengan tepat ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak nah disini ada teman seorang teman kita namanya itu Angelica dia membuat dia membuat sebuah fungsi sebuah fungsi karena untuk menjadi pemain musik viola ini adalah kuisinya kelihatan anak-anak di layar kalian iya disini adalah pilih yang dibuat oleh Angelica yang berjudul apa ini berjudul cita citaku nanti ini ada kalau di dalam puisi ini sekarang coba tanyakan ya kalian tahu tidak nah kalau tadi pagi sebelum kita ini ya mulai untuk membaca puisi ini lagu itu juga merupakan salah satu bentuk karya sastra nah karya sastra itu juga banyak jenisnya salah satunya yaitu puisi nah kalian pernah tidak membaca puisi pernah tidak nah puisi itu apa anak-anak ada yang tahu kemudian ciri-cirinya apa anak-anak coba sekarang kita membaca puisi ya ini ada baik satu dua tiga baik pertama itu nanti terdiri dari empat baris ini ini ada barisnya jadi ini ada tiga baik setiap baik ada empat baris nanti bu guru akan membacakan baik yang pertama silahkan nanti satu orang untuk membacakan baik yang kedua satu orang lagi baik yang ketiga begitu ya ini kalau membaca puisi begini ya suara indah alat musik alunanya menang mendayu seakan selalu berbisik aku selalu ada untukmu silahkan baik dua siapa yang akan membaca siapa yang membaca baik kedua ini siapa mas windra coba mas windra coba baca aku aku selalu ada untukmu aku suka alat musik itu karena karena itu karena itu ingin menjadi penyanyi terus ini lah inilah cita-citaku terus menjadi pemain viola ya bagus sekarang yang baik ketiga Mbak Ainun coba silahkan dibaca Mbak Ainun langkah atau Mbak Natsua yuk Mbak Natsua mana Mbak Natsua yuk silahkan dibaca yuk langkah 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 aku jalani semua lewati ya untuk menjelamat yang akan dibuangkan ya bagus ya ini adalah puisi yang dibuat oleh Angelika yang berjudul Cita Cahitun jadi puisi itu apa yang kita akan nama puisi karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya ya tadi ini ada kalau ini ada berapa bait ya ada berapa bait ada tidak ada bait setiap bait ada berapa baris anak-anak bait pertama ada berapa baris ada satu ada empat baris ini ya bagus nah tadi pertanyaan pekuru bagaimana ciri-cirinya ciri-ciri puisi ciri-ciri puisi atau ini kita mulai dengan unsur puisi ya unsur puisi itu ada kata puisi itu pasti ada kata kata itu unsur utama dalam pengusunan puisi menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan kemudian ada lari atau baris tadi ya yang kalian sebutkan setiap bait ada empat baris baris itu paduan kata-kata yang ditulis dalam kalimat sehingga membentuk baris gitu ya kemudian kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan bago karena bisa berupa satu kata frase atau kalimat lengkap kemudian ada bait bait itu apa kumpulan lari atau baris yang tersusun harmonis mengandung makna puisi coba kalau ini ini bu guru tanya bait pertama baris pertama bagaimana bunyinya siapa yang bisa yuk siapa yang bisa suara suara indah alat musik oh iya bintang sekali mas Kenzi suaranya mas Kenzi ini terdengar bagus hebat ya jadi anak-anak benar sekali yang dikatakan mas Kenzi tadi bahwa bait pertama baris yang pertama itu suara indah alat musik gitu ya kalau ini aku suka alat musik itu berarti bait berapa ya ini anak-anak ada yang tahu bait berapa iman bait dua betul baris keberapa baris pertama baris yang pertama ya betul ya ini bait ini bait ini bait yang ini ini ada barisnya ini yang membedakan atau memisahkannya begitu ya anak-anak hebat semuanya nah selain itu ada juga rima apa itu rima rima itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi umur suku kata akhir setiap larik rima bisa berupa pengulangan bunyi misalnya AAA misalnya itu atau ABAB atau bunyi bebas tanpa pola kemudian selain rima ada irama 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 itu apa irama adalah apa irama irama apa dibaca ini pergantian keras lembut bunyi bacaan puisi oh iya betul sekali ya itu adalah irama amanatnya apa amanatnya apa ya amanatnya apa untuk mendapatkan apa yang diinginkan harus apa berjuang bagus sekali ya ya betul sekali itu amanatnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan termasuk mewujudkan cita-cita itu harus berjuang atau berusaha gitu ya nah jadi anak-anak jenis-jenis puisi sekarang kita belajar jenis-jenis puisi jenis-jenis puisi itu ada macam-macam ya ada puisi lama dan juga puisi baru kalau puisi lama itu puisi yang terikat oleh aturan rima kemudian kalau puisi baru itu tidak terikat dengan pola rima pola rima itu apa ya yang terakhir tadi misalkan ini suara ini alat musik berarti rima-nya yang mana ya yang ini tadi loh A-I-U-E-U ini loh yang ini aja kemudian ini kemudian ada K yang belakang ini loh musik K kemudian alunannya tenang mendayu U berarti huruf U ya seakan selalu berbisik aku selalu ada untukmu berarti ini apa K-U-K-U atau A-B-A-B begitu ya baik untuk selanjutnya anak-anak disini kemudian untuk puisi lama puisi lama ini ada dua jenis ini ada pantun dan juga ada gurindam untuk pantun itu ada ciri-cirinya nanti kita pelajari lagi gurindam juga tapi hari ini kita akan belajar puisi untuk keseluruhannya kemudian ada puisi baru puisi baru itu tidak terikat dengan rima tertentu maksudnya rima tadi apa rima tadi huruf yang terakhir ya nah rimanya tidak terikat jadi bebas gitu ya jadi misalnya disini I disini K disini U disini U lagi itu bebas itu juga termasuk puisi ya tapi puisi baru gitu ya tapi tetap mengandung irama kemudian makna dan amanah jadi ciri-ciri bagus terima kasih Mas Alif ini adalah puisi pada baik pertama yang dibuat oleh Lara yang berjudul kucing baik anak-anak kucing itu juga termasuk hewan termasuk makhluk hidup ada yang masih ingat makhluk hidup itu ada berapa macam ya makhluk hidup ada berapa macam ada tiga macam yang pertama yang pertama itu ada apa ada manusia yang kedua ada tumbuhan betul nah ada siklus hidupnya apa itu siklus hidup siklus hidup itu tahapan kehidupan dari lahir hingga mati kemudian ada proses pertumbuhan dan juga ada proses perkembangan kalau pertumbuhan itu peningkatan ukuran tubuh kalau perkembangan itu perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh itu adalah termasuk dalam siklus hidup atau tahapan kehidupan gitu ya nah siklus hidup manusia dari bayi lahir bayi kemudian menjadi anak-anak remaja ya setelah remaja menjadi dewasa kemudian setelah dewasa menjadi manula perlengsi gitu ya itu adalah siklus hidupnya kemudian ada siklus hidup dari tumbuhan siklus hidup tumbuhan siklus hidup tumbuhan itu adalah yang pertama contohnya kacang hijau ya kacang hijau itu dimulai dari biji kemudian biji kacang hijau ada kecambah kacang hijau ini ya kecambah kacang hijau kacang hijau dewasa bunga kacang hijau kemudian biji kacang hijau ini adalah siklus hidup dari kacang hijau nah tumbuhan yang lainnya juga ada apel apel itu dimulai dari apa dari biji apel kemudian ada tunas apel kemudian ada menjadi pohon apel dari pohon apel itu kemudian rumbu bunga dan juga buah apelnya nah buahnya itu menghasilkan biji biji kemudian ditanang tumbuh tunas dan seterusnya gitu ya nah itu namanya siklus hidup tumbuhan nah ini kalau tadi siklus hidup kemudian hewan hewan pun juga mengalami siklus hidup ya siklus hidup hewan itu apa proses hidup hewan yang berawal dari kelahiran kemudian dari perut induk atau menetas dari telur dan berakhir ketika hewan tersebut mati kalau ini hewan kupu-kupu kupu-kupu itu berkelur berkembang biaya dengan berkelur atau beranak kalau kupu-kupu kupu-kupu dengan ber bertelur kemudian ini ada kucing kalau kucing tadi berperanak ya nah hewan itu siklus hidupnya itu ada yang bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis kalau ini yang tanpa bermetamorfosis bermetamorfosis itu yang tidak berubah bentuknya kalau yang kupu-kupu itu bermetamorfosis apa itu metamorfosis metamorfosis itu berubah bentuk kalau yang tanpa metamorfosis itu berarti yang tidak berubah bentuk begitu ya ini ada kucing kucing tidak mengalami perubahan bentuk gitu ya kemudian ada kelinci kelinci ya kelinci dimulai dari bayi kelinci kemudian anak kelinci dan menjadi kelinci dewasa kemudian ada kucing kucing siklus hidupnya yang ber metamorfosis dimulai dari anak kucing kemudian kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa kemudian ada lagi penyu dari telur penyu anak penyu kemudian menjadi penyu dewasa nah disini juga ada telur yang tanpa metamorfosis ayam ayam dimulai dari apa telur kemudian menjadi anak ayam nah anak ayam itu berubah menjadi ayam dewasa nah sekarang kita simak video berikut ya agar kalian lebih paham semoga oke ESA Tidak tidak oke oke jadi oke 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 hidup melalui tahap telur arpa atau ulat kemudian buka dan yang terakhir imatu atau ewanan sebagai contoh metamon protis sempurna salah satunya yaitu telur iya, ini adalah kata telur, budu kata kecil, kemudian menjadi kata di luar itu adalah proses pertumbuhan dari kata dimulai dari telur, budu, kata kecil kata dewasa, ini adalah hewan yang bermetamorfosis atau berubah bentuk kalau tadi yang tanpa berubah bentuk kalau ini yang berubah bentuk bentuknya berubah kata kecil, kemudian ada kata dewasa kemudian jadi kata yang dewasa seperti ini ini adalah contoh metamorfosis yang sempurna metamorfosis ada sempurna dan tidak sempurna ya, sekarang kita lanjutkan kita pelajari tentang tanda tempo tanda tempo itu untuk mengetahui cepat atau lambatnya lagu yang dimainkan kemudian ada birama birama itu bermacam-macam ada yang 2 per 4 3 per 4 4 per 4 dan 6 per 3 2 per 4 artinya ada 4 birama yang masih terdapat 2 ketukan kemudian ada tanda tempo apa itu tempo? tempo itu cepat lambatnya lagu aku ada yang cepat ada yang lambat nah tanda tempo itu ada cepat, lambat dan juga ada sedang ada 3 ya disini ya ada cepat, sedang, kemudian lambat cepat itu alegro kelihatan dari situ anak-anak alegro kemudian ada nesto ada vivate kemudian sedang itu ada moderto andante andantino kemudian lambat itu ada adatiu largo dan lento itu adalah tanda tempo lagu jenis-jenisnya ya nah sekarang kita simak lagu berikut nanti kalian sebutkan itu termasuk tempo cepat sedang atau lambat ya sekarang kita mulai dulu untuk yang lagu berikut ya ya Itu lagu yang tekotek-tekotek ya. Sekarang kita bandingkan dengan lagu berikut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu tempohnya cepat atau lambat? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Tekotek-tekotek cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Burung hantu tadi cepat atau lambat? Lambat. Bagus sekali. Kalau yang tekotek-tekotek anak ayam ini berarti cepat. Kalau burung hantu itu yang lambat dari cara kita menyanyikannya. Begitu pula dengan tanda tempohnya. Begitu ya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas ya anak-anak. Silahkan kalian amati tugas berikut. Bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Yang berkelompok bisa kalian kerjakan secara individu. Begitu ya. Coba kalian amati puisi ini ya. Kalian amati ini puisi yang berjudul kelinci. Nah, tadi tentunya setelah mendengarkan penjelasan beguru. Kalian juga tentu saja sudah bisa memahami. Nah, di sini ada puisi yang berjudul kelinci. Nah, dari puisi ini kalian coba. Caranya, ini tugasnya kalian. Yang pertama, tugas kalian. Kalian silahkan menyebutkan ciri-ciri puisi ya. Silahkan kalian menyebutkan ciri-ciri puisi. Kalian sebutkan ciri-ciri puisi dari puisi kelinci ini. Silahkan kalian sebutkan ciri-ciri puisi ya. Coba. Tadi pasti sudah menyimak ciri-ciri puisi tadi apa saja. Kalian tentu saja bisa ya. Sebutkan ciri-ciri puisi. Ditulis di buku tulisnya. Ayo, ditulis di buku tulisnya. Nanti dikerjakan. Paling sedikit tiga ya. Sebutkan ciri-ciri puisi. Sebutkan ciri-ciri puisi. Ya, sudah kalian tulis. Sebutkan ciri-ciri puisi. Sebutkan ciri-ciri puisi. Sebutkan ciri-ciri puisi ya. Kalian sebutkan. Tadi ada beberapa ya. Ada lima. Kalian sebutkan paling sedikit tiga. Sebutkan ciri-ciri puisi. Sebutkan ciri-ciri puisi. Sebutkan ciri-ciri puisi. Sudah, ditulis terus dijawab di situ. Nanti akan ada beberapa anak yang membacakan hasilnya. Sebutkan ciri-ciri puisi. Sebutkan ciri-ciri puisi. Sudah, sudah ada yang sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Ciri-ciri puisi ada beberapa? Minimal tiga saja. Siapa yang bisa? Ya, ciri-ciri puisi apa saja? Ayo, tadi. Mas Salib bisa, Mas Salib. Mas Salib yuk, kelompoknya Mas Salib. Silahkan. Ciri yang pertama, Pak. Ciri puisi yang pertama. Terus, yang kedua, cirinya. Yang ketiga. Oh ya, bagus. Itu adalah ciri-ciri dari puisi. Nah, kemudian tugas kalian yang selanjutnya. Tugas kalian yang selanjutnya. Tugas kalian yang selanjutnya. Gambarlah skema siklus hidup ayam. Nah, tadi kita sudah mencari tentang siklus hidup. Sekarang, gambar skema siklus hidup ayam. Dimulai dari apa tadi? Tulisan saja. Tidak perlu yang gambar ayam. Kalau yang tidak bisa gambar. Sebutkan saja. Ayam itu, pasti bisa semua. Dimulai dari apa? Menjadi apa? Gitu ya. Bisa tidak? Terus, skema siklus hidup ayam. Gampang sekali ini ya. Boleh, yang bisa. Yang tidak bisa, kata-kata saja. Dimulai dari apa-apa. Terus, yang tugas selanjutnya. Tugas yang ketiga. Silahkan kalian membuat peta konsep atau gambaran tentang lagu tentang tanda tempo. Tanda tempo tadi. Tanda temponya. Kalian sebutkan. Kan kalian kerjakan dulu. Tadi yang ciri-ciri puisi sudah bisa. Sekarang kalian kerjakan tugas yang kedua. Menggambar skema siklus hidup ayam. Boleh ditulis. Boleh digambar ayamnya. Atau dimulai dari apa dulu. Begitu ya. Tidak ada yang selesai. Tugas yang kedua. LKPD yang kedua. Nakana. Ada yang mau membacakan hasilnya. Apa? Ayam jelasan. Ayam. Ayam. Ayam dimulai dari apa? Oh iya, kelompoknya. Mas Gusola, ayo. Dimulai dari apa? Dimulai dari. Telur. Ayam telur. Ayam telur. Ayam telur. Ayam telur. Coba menerima atau tidak. Oh iya. Sekali ya. Telur ayam. Anak ayam. Kemudian menjadi ayam dewasa. Boleh kalian sebutkan seperti ini. Boleh kalian gambarkan telurnya. Anak ayam. Kemudian ayam dewasa. Gitu ya. Betul sekali. Seratus. Pasti anak-anak yang lain juga bisa ya. Kemudian tugas yang ketiga tadi. Anak-anak yang tentang tanda tempo. Tanda tempo. Tadi ada berapa? Apa saja? Ada yang tahu tanda tempo? Siapa yang suka? Kelompoknya Mas Kevin. Ayo. Kelompoknya Mas Kevin. Ada yang mau membacakan hasilnya? Silahkan. Tanda tempo. Ada apa saja? Tanda tempo. Ada apa saja? Iya. Atau yang lain boleh. Mas Ali boleh yuk. Silahkan. Tanda tempo apa saja? Apa saja? Tanda tempo. Oh iya betul hebat sekali ya Benar sekali Peta konsepnya bisa dibuat seperti ini ya Tanda tempo tadi ada cepat Ada sedang Ada lambat ya Masih ada alegro cepat itu Sedang ada moderto Lambat ada adegiu Nah kalau yang tadi lagu tadi Kalian juga bisa membuat peta konsepnya Yang ini lagu teko-teko-teko Anak ayam tadi temponya Tempo cepat Kemudian lagu yang burung hantu Berarti tanda temponya Yaitu lambat gitu ya Bagaimana ya Sudah bisa semua ya Guru percaya semakin kalian semua Pasti Gitu ya anak-anak yang hebat gitu Baik anak-anak Kita akan Memulai untuk Mengerjakan Soalnya evaluasi ya Guru akan berikan linknya Guru akan berikan linknya pada Wiktar dulu ya Ataupun di Google Classroom kalian ya Silahkan nanti kalian Kerjakan Soalnya itu Ya Kalian bisa mengerjakan Bisa dikerjakan sekarang ya Bisa dikerjakan sekarang ya Guru sudah kirimkan linknya Bisa dikerjakan sekarang Atau bisa dikerjakan nanti Tidak apa-apa ya Nanti hasilnya Akan langsung muncul Nilai kalian Akan langsung muncul Kalian akan tahu nilainya Mendapatkan berapa Gitu ya anak-anak Baik Anak-anak Sekarang Menyanyakan kepada kalian ya Karena pelajaran hari ini Sudah hampir selesai Maka Guru akan menanyakan Apa yang telah Kalian pelajari Pada kegiatan hari ini Kalian belajar apa saja ya Hari ini kalian belajar apa saja Ada Tiga hal yang kalian pelajari Tadi apa saja ya Yang kedua Metamorposa Ya betul Siklus hewan Metamorposa Betul Yang ketiga Belajar apa lagi Tempo Tempo Iya Tanda tempo Iya bagus ya Semuanya hebat Nah Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini Bagaimana perasaan kalian Senang Iya Senang Hebat Semuanya senang ya Nah Kesimpulannya apa Anak-anak Kesimpulannya apa Tadi tentang tanda tempo Coba guru tanya Kesimpulan tentang tanda tempo Siapa yang bisa Tanda tempo tadi ada berapa ya Ada tiga Ada tiga Ada tiga Mas Fatah ya Temponya apa saja Tanda temponya itu Ada Tiga tadi Berambang Kemudian ada Sedang Ada Ada Lepat Ya bagus Itu adalah tanda tempo Ya Baik Baik anak-anak Karena pelajaran hari ini Sudah selesai ya Anak-anak Maka Maka kita akan Menghasilkan pelajaran hari ini Dengan berdoa Silahkan satu orang Untuk memimpin dalam doa Boleh satu orang Boleh pimpin dalam doa yuk Terima kasih Kita akan Mulai Mulai Kita selesai Ya Terima kasih Anak-anak Pelajaran hari ini Telah selesai ya Maka kita akan Bertemu pada Pembelajaran selanjutnya Untuk selalu Menjaga Kesehatan Dan Menerapkan Protokol Kesehatan ya Jaga diri kalian Baik-baik Jaga kesehatan Menerapkan Protokol kesehatan Dimana saja Dan juga Lima M Sekarang Lima M Apa saja yang pertama Memakai Mas Dua Menjauh Cetangan Ya betul Yang ketiga Berjaga jarak Berjaga jarak Yang keempat Menghindari Kelemunan Yang kelima Menghindari Kelemunan Mengurangi Mobilitas Gitu ya Baik Hebat semua Anak-anak Anak-anak Hebat Begur percaya Begur yakin Kalian juga akan Senantiasa Diberi Kesehatan Begitu Terima kasih Anak-anak Baik Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai 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 Demikian Video pembelajaran Yang telah Saya laksanakan Terima kasih Atas perhatiannya Dan tetap Semangat Sampai 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 Sampai